Al-Fatihah 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 Wirit ribuan kali ataupun tidak perlu puasa Akan tetapi cukup diwiritkan biasanya sehabis sholat lima waktu saja Nah syarat yang harus dipenuhi pengamal ilmu kodam harimau putih adalah sebagai berikut Yang pertama tentu harus melaksanakan sholat lima waktu Yang mana hal ini tidak bisa ditawar lagi Dan seseorang harus hafal bacaan sholat dari awal takbiratul ikram sampai akhir sholat Yaitu sampai dengan salam harus hafal semua Jadi bagi pemilik bagi yang ingin meritualkan ilmu ini harus menghafalkan tata cara sholat dulu Kalau belum bisa Ya begitu Untuk non muslim boleh diamahkan tapi harus mengikuti aturan tersebut Yang mana aturannya adalah Yaitu harus memaksanakan sholat Jadi untuk non muslimnya harus melakukan syahadat dulu dan belajar sholat dulu Nah setelah bisa belajar sholat kemudian bisa mengamatkan ilmu ini Kemudian yang nomor dua itu seseorang harus hafal asmanya Atau juga bisa menghafalkan tawasulnya kalau belum punya tawasul Tapi kalau sudah punya tawasul sendiri pakai tawasulnya sendiri juga tidak apa Atau juga bisa memakai tawasul yang ada di channel ini juga ada Tapi kalau pengen sama tawasulnya juga boleh Tawasul itu untuk menyambungkan guru kita kepada para pendahulu-pendahulu kita Yaitu para guru-guru kita Ahli-ahli bidang spiritual yang ilmunya bisa turun sampai ke kita saat ini Kemudian yang nomor tiga Usia untuk mengamalkan ilmu ini itu disarankan harus berusia di atas 21 tahun Karena apa? Karena usia yang labil itu tidak diperkenankan untuk mempelajari ilmu ini Karena sangat berbahaya sekali pemirsa Kemudian yang nomor empat Harus mengamalkan fondasi ilmu terlebih dahulu Yang mana fondasi ilmu itu sudah kami posting di channel ini Yaitu Sayyidul Ikstifa Nanti tata caranya ada Silahkan klik linknya disini Ada fondasi ilmu Yang nomor lima yaitu harus sabar dan istiqomah Ilmu ini tidak instan pemirsa Melainkan harus melakukan pikir secara rutin dan istiqomah Dan sholatnya juga harus rutin Istiqomah tidak boleh bolong Kalau bolong harus dikodok Kemudian yang nomor enam Harus siap merubah niat Yaitu jangan berniat untuk menyembah Ataupun mengagumkan kodak ini Kita harus berniat untuk berdikir karena Allah Jadi kita tidak niat berdikir untuk mendapatkan kodak Karena ini asmaknya Asmak yang mengagumkan Allah Kalau kita pikir hanya untuk mengagumkan Ataupun hanya untuk memanggil kodak itu nanti akan sia-sia pemirsa Insya Allah apabila amalan kita diterima Maka kodaknya itu akan datang sendiri Jadi kita konsentrasi fokus berdikir kepada Allah Dan insya Allah nanti kita tidak usah memikirkan nanti kodaknya akan datang Beda kalau kita memikirkan kodaknya nanti malah tidak datang Karena kodak ini memilih orang-orang yang sifatnya ikhlas dan rido karena Allah Maka kodak ini bisa terkoneksi dengan orang tersebut yang benar-benar ikhlas dan bertakwa di jalan yang benar Karena ini ilmu aliran putih Beda dengan ilmu aliran hitam Kalau aliran hitam itu dalam niat merapal mantra atau mengamalkan sesuatu itu memang berniat memanggil itu Apa yang mau dipanggil begitu Tapi kalau aliran putih itu beda Konsepnya kita memohon kepada Allah Dan nanti Allah yang akan menghendaki kodak itu datang Begitu Jadi sinyal-sinyal kita ataupun kalau dilihat dengan ilmu kasaf itu Cahaya orang yang berdikir karena Allah Dan cahaya orang yang berdikir bukan karena Allah itu akan kelihatan Nah pesan kami dalam mengamalkan ilmu ini yaitu Ilmu ini bukanlah sembarangan karena perlu riadoh yang kontinu dan istiqomah Serta harus menjaga sifat-sifat kita agar selalu bertakwa Selalu di jalan yang benar Kemudian jangan mengamalkan ilmu ini kalau memang tidak dibutuhkan Karena ilmu ini bukan untuk coba-coba Ilmu kodam harimau itu pemirsa Terutama kodam harimau putih itu banyak sekali versinya dan tata caranya Mungkin ada perbedaan amalan-amalannya Tata cara ritualnya atau tata cara riadohnya Biasanya itu berbeda guru Beda juga tata cara ilmunya Yang mana yang benar semuanya benar Insya Allah memang ilmu itu di jalur putih Begitu ya Dan ilmu ini sekali lagi bukan ilmu untuk main-main dan untuk sembarangan Kita harus mempertebal iman ketakuan kita Karena nanti biar kita yang bisa mengendalikan kodam tersebut Bukan malah kita didatangi sosok jin Yang memang malah mengendalikan kita Kalau kita belum kuat iman dan tawhid kita Nah insya Allah akan kami buka secara umum Mengenai tata cara pengamalan ilmu kodam ini Tapi bukan sekarang pemirsa Nanti kita tunggu dulu Perkembangan channel ini Semoga perkembangan channel ini semakin baik Maka kami minta dukungannya untuk subscribe channel ini Dan insya Allah nanti ilmu ini akan kami ketengahkan kepada pemirsa sekalian Arsip dokumen ilmu kodam harimau putih ini Insya Allah masih tersimpan rapi di perpustakaan mini milik kami Nah mungkin cukup itu dulu pemirsa Semoga video ini bermanfaat Dan sekali lagi kami mohon untuk perkembangan channel ini Silahkan untuk subscribe agar ilmu-ilmu yang ada di channel ini bermanfaat bagi anda sekalian Nah kurang lebihnya kami mohon maaf Mari kita tutup seperti biasa dengan doa kuratul majelis Subhanakallahumma wabihamdika Asyaduallalilaha ila anta astaghfirukawatu bilaik Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bilaik taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam spiritual